Hewan buas memang memiliki insting memangsa yang sangat kuat. Apapun yang dianggapnya sebagai pengancam keselamatan atau santapan, pasti akan diserang habis-habisan. Mereka akan menyerang korbannya hingga tak berdaya. Sayangnya, naluri ini keluar ketika mereka sedang berhadapan dengan manusia. Tercatat ada beberapa kasus kematian yang diakibatkan oleh serangan hewan buas. Beberapa di antaranya terjadi di tempat-tempat yang seharusnya terasa aman, seperti kebun binatang dan taman nasional. Hebatnya orang-orang ini memiliki keberanian dan kekuatan yang luar biasa, sehingga nekat untuk melawan keganasan hewan ini. Bukannya kalah dan tewas, orang-orang ini berhasil selamat setelah melewati pertarungan hidup mati. Siapa saja mereka? Seorang pria Jepang bernama Atsushi Aoki, baru-baru ini menghebohkan dunia, setelah beritar bahwa dirinya berhasil melawan beruang dengan menggunakan jurus karate tersebar. Menurut pria berusia 63 tahun ini, peristiwa maut itu bermula saat dirinya sedang pergi memancing di sungai dekat kegunungan. Tiba-tiba saja, seekor beruang setinggi 190 cm datang dan mulai menyerangnya. Si beruang mulai menyerangnya dengan menggigit dan mencakar Aoki di bagian kepala. Uniknya, Aoki tidak diam dan pasrah, dia justru melawan beruang dengan menggunakan jurus karate yang memang dikuasainya. Aoki memasang kuda-kuda dan mulai menghajar beruang ganas ini hingga si beruang kabur dan berlari ke dalam hutan. Setelah dirasa aman, Aoki segera berlari ke mobilnya dan dengan susah payah, ia berhasil mengendari mobil hingga ke rumah sakit dengan keadaan tubuh penuh darah dan luka. Wow, luar biasa sekali bukan? Seorang petani berabai Jubal Falanti Adve Pache, asal India, mengalami sebuah peristiwa naas saat sedang mengambil jamur di hutan kawasan Halial, negara bagian Karnataka. Saat itu pria berusia 58 tahun ini sama sekali tak menyangka bahwa di hutan tempat yang mengambil jamur masih terdapat beruang buas. Seperti yang dilansir di Alimel, beruang dengan cakar tajamnya ini merobohkan Jubal, membuatnya terdesak dan tidak bisa melarikan diri. Yang lebih mengenaskan, beruang berbulu hitam ini ternyata menyerang Jubal selama 3 jam tanpa henti sebelum akhirnya meninggalkan Jubal karena merasa musuhnya ini telah mati. Saat situasi mulai aman, Jubal mulai bangkit dan merangkak untuk kembali ke desa tempatnya tinggal. Dan berkat kekuatan serta usaha kerasnya, meskipun tumbuhnya dipenuhi luka dan darah, Jubal mampu sampai ke rumah. Keluarga dan warga sekitar segera memberikan pertolongan. Setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit, Jubal kembali pulih. Meski dengan kondisi mata kanan hilang, lebam di bagian kepala, serta luka guratan memanjang dari kening hingga samping hidung akibat cakran tajam si beruang. Keberanian seorang ibu untuk bertarung dengan singa gunung yang menyerang anaknya sempat menghebohkan banyak orang. Banyak yang tak menyangka bahwa imej perempuan yang terkesan lembut dan takut akan hal-hal berbahaya, dapat berubah menjadi sangat berani dan kuat ketika sedang merasa terancang. Peristiwa mengerikan ini bermula saat anak laki-laki yang berusia 5 tahun, sedang asyik bermain dengan sang kakak di halaman rumah mereka di Woody Creek, daerah pegunungan Aspen, Colorado. Tiba-tiba saja seekor singa gunung datang menghampiri bocah ini dan melancarkan serangan. Sontak, bocah ini langsung berteriak meminta pertolongan. Sang ibu yang sedang berada di dalam rumah pun terkejut mendengar teriakan anaknya. Dengan sigap, ia berlari keluar rumah untuk menolong. Hebatnya, Buka merasa takut dan mundur melihat kebuasan singa. Dengan berani, si ibu justru melawan singa dengan cara bergulan. Kedua orang ini berhasil selamat, meski dengan beberapa luka di bagian tubuh. Medio Desember 2015 lalu, bernadar sebuah video mehebohkan, berisi rekaman pertarungan seorang pria India, melawan sekor ular kobra dengan tangan kosong. Seperti dikutip senat kabar di Daily Mail, Selasa 15 Desember 2015, pria ini diketahui adalah seorang ayah dari anak yang dibunuh oleh ular kobra tersebut. Dalam video rekamannya, ia terlihat penuh amarah membanting ular kobra tersebut ke tanah. Seperti inilah luapan amarahnya. Tanpa ampun, ia mengayun-ngayunkan ular naas ini perlu mehempaskan kepala ular yang sekarat itu ke tanah, kemudian melepaskannya. Meski memiliki alasan untuk balas dendam terhadap sang ular atas kematian anaknya, sebagian netizen mengutuk aksi pria tersebut karena berperilaku kejam terhadap hewan. Ia juga dianggap membahayakan diri sendiri karena racun yang dimiliki ular kobra terbilang sangat mematikan. September 2015 lalu, seorang pria bernama Samson Muntong Beni tak pernah menduga jika hari itu ia akan bertarung melawan sekor singa terluka yang sedang kelaparan. Pria asal desa Cirensi, Zimbabwe ini sedang berjalan di sebuah jalan setapak ketika sang raja hutan muncul dari balik semak dan menyerangnya. Muntong Beni sontak kaget dan berusaha melawan. Awalnya ia mengaku sangat panik, tapi kemudian menyadari jika dirinya harus bertarung dengan tangan kosong. Meski tubuh Muntong Beni penuh luka, ia berhasil mencikik leher singa itu dan membantinya hingga hewan buas itu melarikan diri. Ia bertarung dengan kucing besar ini selama hampir setengah jam. Muntong Beni pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mengubati luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Sementara polisi di Mas Vingo membenarkan insiden ini berdasarkan laporan pengurus Taman Nasional. Seorang pria Bangladesh bernama Hasmod Ali tak pernah menyangka akan kehilangan separuh wajahnya akibat serangan harimau. Peristiwa naas ini berlangsung ketika Ali sedang asyik tertidur di atas sebuah perahu yang ada di bibir kanal hutan. Secara tiba-tiba dan tanpa disadarinya, sekor harimau naik ke atas perahu. Harimau buas ini langsung menghujani cakaran dan terekaman ke kepala Ali hingga mencoba untuk menarik Ali keluar dari atas perahu. Bermodal teriakan dan perlawanan gigih Ali, beberapa nelayan yang sedang melintas segera menghampiri dan menolongnya. Mereka bergegas mengeluarkan Ali dari cengkraman si harimau. Naas, kuartai cengkraman serta tajamnya taring harimau saat mengayak kepala Ali membuat sebagian wajahnya harus hilang, terutama di bagian mulut dan hidup. Duel maut manusia dengan hewan buas juga dialami oleh Kamla Devi. Ia bertarung dengan sekor macang tutu yang tiba-tiba menyerahnya. Naluri untuk bertahan hidup membuat Kamla Devi melawan serangan si macan dengan bersenjatakan alat pertanian yang sedang dibawanya. Seperti dilansir BBC, peristiwa mendebarkan ini terjadi ketika wanita berusia 56 tahun itu sedang mengambil air di negara bagian utara, India pada minggu 24 Agustus 2014 lalu. Secara tiba-tiba, sekor macan tutul menerkamnya dari arah semak-semak. Kamla dengan spontan menyerang balik sehingga pertarungan antara manusia dengan macan tutul tak terhindari. Ia berhasil memukul sebagian gigi macan tutul ini menggunakan cangkul yang dipegangnya. Dan setelah bertarung selama 30 menit, akhirnya wanita tua ini berhasil mengalahkan si macan tutul. Ia kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka gigitan yang cukup parah. Melihat apa yang dialami Kamla, para dokter di rumah sakit mengaku terheran-heran karena seorang wanita tua berusia 56 tahun bisa selamat dan menang melawan seekor macan tutul. Seorang pemburu di Minnesota, Amerika Serikat berhasil selamat setelah berjuang melawan seekor beruang seberat 238 kg dengan senjata sebuah pisau sepanjang 12 cm. Pria bernama Brandon Johnson ini mengisahkan saat itu ia dan temannya sedang mengikuti jejak seekor beruang besar yang berhasil mereka tembak malam sebelumnya. Mereka menduga beruang-beruang yang ini sudah mati. Tapi rupanya Johnson harus berhadapan dengan beruang yang masih hidup. Beruang hitam ini kemudian menyerang Brandon dengan mencakar pipi kiri Brandon hingga menyebabkan bekas luka. Satu gigi beruang ini berhasil mematahkan tulang tangan kiri Brandon hingga ia pingsan. Pada saat itulah rekan Brandon mengelamatkannya dan membuat beruang itu kabur. Pada dasarnya hewan buah sekalipun akan mengidari keberadaan manusia. Penting bagi kita untuk saling menjaga dan menghormati sesama makhluk hidup. Baik itu kepada sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Terima kasih telah menonton!